Seringkali ibu Jubaida bertemu dengan ondel-ondel lainnya. Mereka berjoget untuk menghibur warga sekitar. Nah, hehehe. Eh, 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 eh. Emang kenapa sih, Mas? Ya ini tani jatuh ke lapangan seperti ini. Gimana kita kasih pergi? Ya, Mas, sama-sama di jalanan, Mas. Engga kan? Tidak sengaja. Saya minta kesadarannya Bu, adanya berapa? Belum dapet duit Mas, Amri mati. Ya tapi gak bisa begini, saya minta ganti rupiah. Kan kita gak sengaja juga Pak. Iya saya mengerti, namanya kehidupan jalannya kayak gini, memang sama-sama merasakan. Intinya saya minta ganti rupiah, ada berapa duit? Ya udah ini ambil ini, saya pernah dapet segini nih. Ya udah, sama-sama biar ini ya, saya minta maaf. Ya udah, dipada ribut kan. Ibu, 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 beneran dikasih ini, jangan semua kali. Ini kan, ini habis hasil kita tau, ini, bu, ini hasil kita tadi tau, bu, ini kan buat kita makan nanti, bu. Udah gak apa-apa Neng, daripada saya malas ribut di jalanan. Ya ibu. Siapa tau besok masih ada rejeki, udah gak apa-apa deh, kasih lagi aja. Beneran bu, ini dikasih. Gak apa-apa. Tidak hanya menjadi wanita tangguh dalam mengais rezeki, tetapi ibu juga memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Ibu sangat bertanggung jawab atas kejadian ini. Bahkan sampai rela, penghasilannya dibagi dua. Sabar ya, bu. Ya Allah, mana kita dapet gak seberapa tadi? Kita dibagi dua, cuma dapet nomor ibu doang. Gak apa-apa ya, bu ya. Ikhlas ya, bu ya. Yaudah, gak apa-apa. Kita cari lagi ya, bu ya. Yaudah, kita jalan lagi ya, bu ya. Ya. Yaudah, pemirsa. Ini adanya sampai tidur loh. Aku, gimana ya, aku karena mungkin seorang ibu juga ya, aku punya anak. Aku sedih banget melihat adanya ini harus ikut-ikut ibu. Ngamen. Sampai ketiduran. Maafin ibu ya, nak. Habis itu di jalanan. Di ondel-ondel setiap hari. Maafin mama ya, Naya. Maafin ibu mama ya, Naya. Kasian sekali, Irul. Nampak lelah dan mengantuk. Anak di usianya harus ikut berjuang di bawah terik sinar matahari untuk mendapatkan rezeki. Budak, ini budak setorannya nih. Ya, gimana ya, bang? Gak ada pesetoran, bang. Itu tadi juga bentrok, terusnya jatuh, itu nyamplinya mati. Kalau mah alasan aja udah sering kali loh. Bang, nih bang, tadi udah dapet 20 ribu bang. Tadi bentrok sama orang-orang lain, dapetnya segini cuma 7 ribu. 7 ribu mau jauh dari lo pinjung tadi siraman ongkos, mau kembalikan. Apalagi setoran. Tadi gak bapak deh bang, dicicil ya. Cicil boleh gak bang? Bagaimana? Kita kan punya anak bang, jangan bisa kasih matang. Kalau saya gak jalan gimana? Ya, tapi kalau setorannya begitu menembak tangan kakek orang. Tolongin deh bang. Saya cicil ya bang. Ya boleh aja sih, cicil-cicil. Cuman jangan sampai gini lagi ya, besok-besok. Iya bang, saya usahain bang. Bapak, nggak, 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 kakak, kakak. Ibu, ibu, ibu gak apa-apa. Ini gimana ibu? Ibu biasa suka kayak gini. Apa gimana? Ibu capek? Iya, pusing pak ya. Pusing, kita pulang aja ya. Setelah membayar setoran dan mengembalikan ondel-ondel, kami pun mengakhiri perjalanan dan kembali pulang ke rumah. Ya ampun, kak. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. No, sini nak. Ada masuk. Nak. Nolet, susu nak. Banyak susu nak. Ada mainan. Oh, makasih banget cik ya, oh. Saya memang gak pernah bisa pilih anak-anak sama inos ya, oh. Terima kasih banyak ya, oh. Makasih banyak ya, oh. Makasih banyak ya, oh. Saya gak pernah bisa beliin anak saya. Sekarang saya dapat banyak banget. Makasih banyak banget. Saya gak pernah bisa beliin mainan anak saya. Iya, ibu. Sekarang saya dapat mainan ya, bersyukur ya, oh. Terima kasih banyak ya, oh. Terharu banget ya, bisa apa. Anak-anak dapat hadiah. Iya, mungkin ini udah rejeki ibu ya. Ibu harus terus bersyukur. Ibu harus sehat yang penting. Biar ibu bisa cari uang buat anak-anaknya. Iya. Kau membuatku mengetarmu.